Intro Nah mulanya setan itu pintar Anggir gudah orang Soleh itu mesti mirip hak Anggir gudah orang Soleh itu mesti mirip hak Mula lah ceritanya, ceritanya itu populer Kelorok di nabes, nah jantar apa ini percaya Kelorok di nabes Bersesok itu yang terkenal, kaya ini Bersesok, jadi orangnya Sangke parake pangeran itu Bisa mibir Di murid suidak itu suami berkabar, jadi suidak itu Bagaimana kabarnya itu mirip hak Wah agak banget Dikudah setan piwai itu tidak bisa Satu-satunya cara, ya dibawa setan Tidak nyerah dilaporkan oleh Pak Ketua Jadi Pak Iblis itu apa? Pak Ketua Iblis pintar Mondok di ibar sesok, misalnya di ibar sesok Kalau tak hejut itu walang rokaat Disaingi rolas rokaat Rolas saingi rumpul Jadi rata menang ibar sesok Nanti bersesok, kalau sesenai kembali Sediknya tidak lakir Tidak lakir, tidak lakir Tidak lakir, supaya tidak tahu menang Saya tidak lakir Cuma itu bisa ibadah Seregepi Mereka itu Rahasia ya Orang aku dua-duh-duh Aku punya ibadah Apa ya? Ini gue ya, gue ini bersolat Terus berdelerin Ini kan gini maksiat gue ini Terus gue terus Jadi gue dan gue lewat Daya tarik Yang berlupa ibadah Dan gue kiai Daya tarik aja Jadi ini gue rasa istirahat Raku pintur Merga ilang maksiat dia Jadi Nanti aku bintang gue Ya udah Maksiat dia Ini seorang yang tertarik Jadi kunci ini orang Orang futur Orang apa Jeda Orang kesel Ini apa Ilang apa Masyiat Mereka itu Lebih bertenang Ilang maksiat Tetap menewa ibadah Biasa Yang udah bertenang Itu Ilang maksiat tapi tetap Berokokan Bapakas Kedun maksiat Makan Itu bagus itu Mereka itu Nak tersenangan Malah kayak setan Bersesok Itu sudah lebih maju Berarti anda lebih apa Bagus ya Tanggap Ngalim tenang Akhirnya setan cocokan Nggak maksiat apa Selingkong Wah kegedun Mata ini Kegedun Bisa sedang Sedang Ngefle Ngefle Nyabu Wah itu Tentak Sedang Dulu itu Yang namanya Ekstasi Atau nyabu Pasti di warung Perempuan Jadi buatan Breeder ke Rumah-rumpah Keluarga Hasil Marung Membearak Ini anaknya Arak Membearak Mabuk Barang mabuk Mereka sabah Gula 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 Widok Bojone Lanang Tekok Nyamuk Dipatah Ini Berarti sempurna Kan Yang pertama Muli dosa gede Mata ini Dihindari Saya kira Mata ini Dosa gede Yang paling Dihindari Akhirnya Wis Gara-gara Asal Minum Minum Arak Atau minum Sesuatu Yang Memabuk Memangnya Mau tanya Ulama itu Kalau bikin Urutan dosa besar Kan Sirik Matani Uang Zino Mabuk Tapi Ulama Sehingga Terima Mabuk Perkara Mabuk Mabuk Hidup 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 Setan Pintar Intinya Talbis Menggodanya Adalah Lewat Sesuatu Terima Terima Benar Benar Daya Tarik Ibadah Sampai Benar Sering Masyid Ibadah Biasa Berlebihan Sering Terhajun Wangsit Malah Dari Penggantian Nabi Bisa 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 Biasa Terima Tiba Wala Sebenarnya Anak Anak Rojo Wai Jalak Loro Neman Rojo Dibisi Setan Sering Sama Bani Fulan Ini Seorang Ahli Ibadah Yang Neman Ahli Ibadah Bari Diparani Pak Yain Harus Berubat Dijen Yang Pertama Waduh Ayu Tapi Nolak 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 Ayu Coba Mestapa Cengkot Yang Ditompo Karu Kan Aman Sama Cengkot Memati Kan Aman Hingga Aman Misalnya Penyakit Seiki Homoseksual Ganteng Yoran Nom Ura Yoran Aman Tapi Rawan Keselan Gitu Gak Jelas Seperti Palasen Akhirnya Ditompo Atas Nama Coroh Hukum Syariat Piy Pasen Piy Wong Loro Faham Barang Diubati Seperti Mulai tertarik Apere Zino Barang Zino Dibunangan Dipendem Barang Dipendem Sesudah Degosip Pak Ya Ini Matanya Diyang Seng Degi Pasen Lagi Lagi Setan Selalu Memanfaatkan Sesuatu Seng Salah Nen Bener Nolak Nen Salah Nen Loro Iblis Seng Iblis Nen Ibad Itu paling Ngan Ini Bap Godaannya Setan Tapi Aku tak jamin Aku matikan Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Tidak bakal Menangi Setan Yang secerdas Ini Tak jamin Setan Di Tidak bakal Geplek Nen Tidak bakal Lama Yang nanti Geplek Yang Tidak 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 Bidam Tidak Setan Tidak Setan Didak Setan 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 Akhir Tidak Geplek Misalnya Kiyai Bidu Adik Dia Kiyai Dan Dia Didu Klip Setan Didu Lagi sehingga kiai papat terakumulasi saat itu tak ulang lagi dari kiai empat terakumulasi saat itu tukar setan tidak bisa mendukung kiai sehingga kiai ini itu terus mengingat untuk gunung idul dari pondok sehingga itu mengingat menang di daerah pedalaman juga dari pondok dari medjir akhirnya harusnya Islam hanya tersentralisasi dari keduaan gara-gara itu tukaran malah nyebar untuk dintih jadi setan Indonesia itu problem karena kiai itu tukaran kecuali menjelat nengdik jadi orang soalnya tetap gawinnya itu menjelat karena malah tempat sujud menyebar kemana? itu setan kiai itu mesti ini yang kiai itu didamaknya benar-benar berkembang perkara itu pake-pake kalau ini kalau orang ngaji itu yang ingin orang 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 kuatir setan roh terus merubah strategi jadi orang kiai itu ceritanya Islam menyebar kecuali baru kayaknya salah strategi untuk setan itu orang soalnya-soalnya gitu akhirnya juga tukaran lu di Ponegoro nanti ngerti ngerti kalau ada konflik dari keluarga sebelum melawan Belanda kasusnya konflik dari keluarga pangeran-pangeran Jogja wah kecuali ngalim itu karena konflik semua tukur dintih kemasa sanat kiai itu konten singgokseh bagir Jogja ini keluarga Kraton generasi keempat sangking kiai maksudnya generasi ilmiah kuri perempuan ngerti 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 apa yang kami dintih orang tidur dari mertuanya baru kayak tukaran mantun di mingga itu yang mandiri jadi saat ini jadi setan banyak yang gagal ini zaman Allah ini zaman Allah akhirnya ini aku nyata di atas sebuah tintih ini hampir konflik yang ini pindah tisa tetap tidak merupakan atau tidak WA itu tidak atau tidak di atas pengeran disitu saya usir ke keluarga ke Jalopo satu rutin, saya hanya minta satu hal semua anak Adam mau saya sesatkan terus jadi saya tanpa pas kejajian pengirahan pokoknya sangking sisi depan sisi belakang sisi kanan sisi kiri, jadi pengirahan takut bukan, bukan kustik, bukan kustik bukan kustik, bukan kustik bukan janji, bukan saya ada sisi lorong yang orang saya rambut sebut, saya itu dungur sampai kisar saya kakadung perjanjiannya ini orang sana harus mengandung selagi kawalaku ditawang untuk dosa besar kaya obongan di sundul langit angkat dalam istighfar tak sepura piye-piye dikawal ngisar ada kisar kukusannya kawalaku raktuk aku karena kalau kaya obok kan tidak ada pengaruhnya bagi pengirahan apa setan karena tidak ada orang maksiat beriku istighfar setan nangis sebejannya kuebar maksiat dikawal 10 Agus kakadung karena ulama aku istighfar kadang kukusannya kukusnya untuk kukusnya setan berkorok setan nangis jadi kan istighfar nangisnya separuh kukusnya separuh nangisnya kukusnya 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 saking syukuran yang rahmatya Allah baru keistighfar di sepura pengeran bisa nangisnya kukusnya jadi setan kegep kegep karena ngaji aku ini ikhlas setan karena tidak jamin yang aman karena setan itu tidak bisa nangisnya dikawal ikhlas indaibadilaisalakaalihim sultan ibadkaulakus yang ikhlas itu setan itu tidak rahmat tidak jari sengarang hikam ibuna ato ila asakandari setan itu malah dia lemah kalau orang lemah saat ini ada ini gede yang sujud orang diteteki kabelnya ada yang sujud yang berhubung karena tidak ada dia tidak ada yang sulit dia sudah belajar dia akan mengerti logika ini ulama aku bisa mengalami setan sebab itu sebabnya nyatanya orang sujud dia sudah nangisnya misalnya ini tidak ada yang sujud tidak ada yang sujud yang nangisnya tidak ada yang sujud yang haji yang haji yang sedang mungkin ini yang haji jalanan sudah nangisnya kalau misalnya diteteki kabel kan selesai kalau misalnya tetap tenang tetap setanku kalah, mergosong ditek-tek cari Allah hukumnya mati syahid malah loroneh pokoknya setan itu ratau menang sebut indah keidah syaitan nikah anak aku, daifah, setan itu lemas dia mau anaknya nangis gue tak gudok, hasil maksiat istighfar ya di sepura pangeran nak mati syahid, gue di sepura pangeran karena gue jadi kayaknya itu beda gue pasti ini berada ke udih, gue pasti ada keibar siswa ikuti, tapi gue rahmatin kajiannya Muhammad sallallahu alaihi, gue sering debat kayak gila, gak jalan beda, gak kok keibar siswa keibar siswa orang mati nabi jadi gak diselamatkan nabi, selalu aman, walaikah kecuali jeneng kan kebanyakan keibar siswa monggong, bukan aku senengannya kok ngengel-ngengel, berdorong jadi bantan, umat ikan di nabi jadi bantan sama mereka umat nabi di jamil wa anna lamasna sama'a fa wajatna ha muliat harus anu syadidaw saya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lahir itu setan yang serang di kekuatan dia itu kekuatan, dia itu mengakses langit saya kanji nabi lahir, langit itu tertutup dan di bawah setan ini mungkin disebut innahum anisam innawa ma'azul itu orang setan kecuali yang merupakan munggawi dihantam lintang walaikah yang intinya itu berjalan jangka kalau orang-orang sak nonton biar arah rasanya jadi ulama tapi ulama itu tahu muka sapa ketemu setan ibu piro kadere tau lu harus tahu, ini berbeda sama orang tau itu kanjanya ke awar itu tidak enak krap ibu piro kadere semua ulama itu mesti nanti ketemu setan semua yang ada yang suhi, ada yang cepat ya sabal qadir masyur itu ketika beliau lah anjaran dati waliyuan fa'idhan nurun adu'afis sama ketika ononur terus ngaku pengeran ya abdal qadir aku pengeran namun saya ini gue bebas oleh maksiat jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat tapi setan pura-pura terus sabal qadir tahu kali itu setan dipisoi ikhsak yalain dasar jancuk gue mesti setan karena kalau sering misau disi wali-wali yang misau biasa cuma tempat sasaran ya itu orang-orang keliru kalau orang-orang keliru tak misau itu misau paham jadi jajarnya ya biasa ada misau itu ya biasa ikhsak itu ya nabi ibrahim mana ada misau misau yang ngga uffin lakumwa lima ta'buduna itu nih oh janjuh orang-orang itu uffin itu mana jajak ya bedanya nabi itu tepat nawa sasaran mpun lakum terus setan itu yang mati nabi itu lemah sekali sangat-sangat lemah kalau tidak mau lemah tapi nabi itu sangat-sangat lemah karena itu harus aku khawatir ya maka inakitas syaitan dikana nabi itu jadi setan itu saya ingin mati nabi itu sangat-sangat lemah